Oh 50 orang, oke saya sendiri sekarang langsung pakai dalil, ayo Temanya, ya Kamu mewakili penyesat Paulus, saya mewakili Yesus Pakai dalil Kalau menurut penyesat Paulus, Yesus itu Tuhan, mana ayatnya? Ayo, berani apa enggak? Ngapain cuma bacot doang? Kalau saya langsung, ayo Kita mulai, gimana? Dari tadi bacot melulu Ayo langsung dimulai Nih, wakil Yesus ini Kamu wakil penyesat Paulus Ayo Cari minimal 10 orang untuk menemani kamu Dan usahakan yang 10 itu pendeta semua Langsung dimulai Detik ini juga, ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat muslim dan shalom sahabat kristen Mari kita sama-sama menyimak ilmu yang dikaruniakan Allah SWT buat kita semua lewat perantara channel orang Islam Bagi kamu yang menyukai dakwa Islam Jangan ragu tekan subscribe, like dan berkomentar Semoga komentar kamu dapat bermanfaat dan merubah pandangan mereka terhadap agama Islam Yang selama ini dianggap tidak benar di mata mereka Pesan edukasi kami dalam setiap video yang kami tampilkan Ambil sisi baiknya sebagai pengetahuan Dan buang sisi buruknya sebagai renungan akal sehat kita semua Bagaimana kamu menginjili Injil kamu aja hilang, gak tau dimana Bagaimana kamu menginjili Alkitab kamu tidak pahami Alkitab tidak kamu imani Itu bukan kitab suci kamu Apa kamu lihat tata Tata Tak kalah kamu disini pakai alquran kamu Kamu gak pintar, kamu gak bisa Kelaut kamu tata Nah gitu kakek VN gitu dong biar seru Oke panggil kakek yang lain Saya itu hari minggu gini biasanya nginjili Biar kalian itu tidak mentuhankan manusia gitu loh Kalau kamu minggu-minggu ke gereja Ya pasti sama pendeta kamu diperintahkan mentuhankan manusia Coba Aku yang nginjiliin kamu Pasti kamu akan Saya injili agar mentuhankan Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus Gitu ya Om 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 VN dong Waduh kota ketik Kota ketik Kota ketik Apa yang kamu injili Kamu tidak paham Alkitab Kamu tidak mengerti Alkitab Kamu tidak imani Alkitab Kamu tidak belajar Apa yang kamu ceritakan Paling ngutip-ngutip ayat Bandingin dong Isya Almasih kamu Yang ada di Alquran kamu Bandingin dengan Yesus Baru bisa diskusi Ini tidak ngambil layar Alkitab Untuk mencari-cari kesalahan Alkitab Kamu Tidak mau mengajari lagi sama orang Kristen Alkitab kamu kalau kamu tidak paham Aduh Kamu saja tidak ada otak Sujud jungkir balik Aduh Ya tidak apa-apa Memang Tuhanku dengan Tuhannya Yesus itu Sama memang Makanya barang siapa yang mentuhankan manusia Yesus Berhadapan dengan saya itu Silahkan Mau kesurupan Mau ya apapun silahkan Yang tidak boleh Kalau ada saya di grup Yang tidak boleh itu mentuhankan manusia Yesus Tapi kan saya punya kitab Kitab apa Ada di otak saya kitab kamu itu Kesurupan Makanya saya bilang kalian itu Kesurupan tidak kesurupa Bukannya kalian itu sering kesurupan Sampai baca-baca ayat kursi Bentar lagi kalian baca ayat meja itu Ya kan Sampai kalian ada itu pula itu Ayat-ayat kambing Kan lucu kalian ini Makanya sadar dirilah Ajaranmu ajaran kemarin sore Ya Nggak usah terlalu gampang Klaim sana klaim sini Nggak tahu malu kamu semua Pernyataan SWT klien sangkal Wujud SWT klien sangkal Dalil klien klien sangkal Klien ini sudah Masih kesurupan aja nih Nggak apa-apa ya Yang penting jangan mentuhankan manusia Yesus Berhadapan dengan saya kamu nanti Kira-kira siapa ini yang berani mentuhankan manusia Yesus ini Karena saya wakil dari Yesus ini Untuk Meluruskan domba-domba yang tersesat Loh kok langsung nangis kau Langsung gemetaran suaramu Tadi sok-sokan Macam ustad kiai gaya kau Makanya kalian itu ikro dulu baru keluar-keluar Apalagi di depan Abang Haleluya Modar kalian semua otak kalian itu saya jidakin Ya Makanya Sangat tepat yang saya katakan Jika umat-umat batu habis otak Maka main gambar meme Jika umat-umat batu habis iman Maka main kick Jika umat batu Ancam Itulah tradisi kuliah Ya Makanya gak ada yang tahan Yang sanggup menghadapi Abang Haleluya Yang cerdas dan minjaksana Ini lagi ketaketik Ketaketik gak nyambung lagi Aduh kasihan banget Nasibnya orang Kristen ini Aduh masih aja kesurupan ini orang Gimana mau debat dengan tahta Bang tahta pakar kitab-kitab ini ya Ya akhirnya kalau orang itu menghadapi tahta Pastilah kesurupan curhat gitu Nah kalau saya gak mau nanggepin orang yang gak berdalil itu Ya turun derajat saya itu Kira-kira siapa ya Sulit saya itu mencari pendeta-pendeta yang berdalil itu Sulit gitu Padahal mau tak injilin pakai Bible-nya loh Saya belusukan kemana-mana Ada ada yang berani Taunya cuma kesurupan curhat Aduh kenapa suara makin gemetara Nangis kau Oh iyalah Karena memang udah ribuan macam kerintu saya buat itu tekepar Ya kan tekepar-kapar itu Kabur gerak di celana Si Lopot juga begitu Si Juma juga begitu Si Yua, si Yuda Sudah banyak saudara kau Kabur gerak di celana Ketakutan Apalagi macam kau Takut kau dengan tantangan itu Terus kau buatlah ngelesmu Ngelesmu aja goblok Kira siapa ya Susah saya itu mencari di semua room Saya mencari menantang Kiai, Sheikh, Ustaz, Ulama yang cerdas punya ilmu Kalau ada debat sama saya Sampai makrifat saya lah di ini Tapi gak ada Jadi sulit banget ini ya Yang ada cuma orang-orang yang gak tau apa-apa Taunya kesurban Terus kayak ini mau lawan siapa Apa saya debat ini Pendeta-pendeta ada yang berani Jemaah mingguan Mau tak injilin kesurban Aduh, sulit cari musuh ini Ayo saya tantang kamu sekarang Ayo Yesus menurut kamu siapa Ayo Langsung pakai dalil kita Ayo Ini sangat sulit memang ya Dimana-mana Sudah sekitar 9.600 umat batu Di semua room Di room WA, Facebook, Instagram Tidak ada satu pun saya temukan umat batu yang cerdas Karena memang umat batu wajib hukumnya goblok Itu ada syarat Kenapa mereka wajib hukumnya goblok Ayo saya tantang jangan banyak bacot Ayo Siapa yang berani Ayo minimal kalau grup ini Carikan 10 orang lawan saya Ayo Kamu nantang saya Bukannya dari tadi Ikut di room sebelah kau itu Saya beri tantangan Gak ada nyalimu Melihat aja pun matamu Budha Malu kau oi Ayo saya tantang Ayo saya tantang Dari tadi lu ditantang Di room mu sebelah aja Ketakutan gelang sampai main cake Oi malu oi Oi malu oi Ayo langsung Tidak usah banyak bicara Kalau lawan tahta Langsung pakai dalil Nah ini ajaran Yesus ada di otak saya Tak keluarkan semua sama aku Kalau cuma curhat kesuruhan aduh Mendingan Depat anak sama anak TK Jangan sama tahta Penghafal ini Coba ya Ketika Tuhannya Yesus tidak berwujud Kata Yesus Kamu tidak bisa melihatnya Mendengar suaranya pun tidak bisa Lalu Yesus itu bersujud kepada siapa itu Hei bo Belum aja diskusi Kau udah pamer Makanya saya bilang Tidak ada saya temukan umat batu yang cerdam Karena umat batu itu wajib hukumnya Itu wajib itu Ya Sok-sok nantang Sebelum kau nantang Dari tadi kau udah dikasih Jawab apa Ada soalan Tak mampu kau jawab Sampai kalian main kek Malu kau sikit Ini memang kalian ini terlalu tebal Muka kalian itu Muka tembok Tidak ada malunya Sudah kayak binat Ayo langsung pakai dalil Siapapun yang mentuhankan manusia Yesus Pakai Bible Berhadapan dengan tahta Saya yakin di seluruh dunia ini Tidak mungkin berani Itu karena kau Makanya kau ikro dulu Pernyataan iswitimu Buat kamu umat-umat batu Karena kalian adalah umat yang tidak tahu kebenaran Iswitimu memerintahkan kau Hanya membaca Bukan menyimpulkan Paham kau Kamu gak usah dulu lari kelkit Gak ada itu otak kau sampai disitu Itu aja dulu Kau sanggah itu yang saya kasih Kalau kau ada nyali Kalau gak ada nyalimu Gak usah kau paksakan Oh sejak kapan ya Allahnya Yesus itu goblok Karena menurut Yesus tidak kelihatan Mana dalilnya Ayo Kau kan memang Jangan kan kau minta dalil Ya kan Pernyataan iswitimu aja pun kau sanggah Kau tolak semua Makanya kau udah g***** tau Gaya kau sonanteng Abang Haliluyah Kiaimu Ustadmu Ulamamu Sehmu Bawa kemari Debat sama saya Jika ada Saya ladinin sampai marif Paham kamu Silahkan mau kesurban Mau apa silahkan Yang tidak boleh itu Mentuhankan manusia Yesus Karena ajaran Yesus ada pada saya itu Dan saya yakin tidak ada yang berani Debat dengan saya Lanjut Bukan ngamuk Karena kan gini Kadang kan ada murid ini Telinganya buduk Ya kan Jadi Ada otaknya Akhirnya tengkurap Jadi harus agak Digitak-gitak sikit gitu Biar agak sedikit Apa nyambung otaknya Tidak usah banyak batut Ayo langsung pakai dalil Debat dengan saya Ajaran Yesus ada pada saya Ajaran penyesat Paulus Ada pada kamu Ayo Paulus Vesus Yesus Gimana Berani apa enggak Kau Isu itu Kau wajar mengaku Yesus Tuhan Makanya kau ikro dulu Tau Lalu nantak Abang Haleluya Paham enggak Soalan itu aja dulu Kau urus Berani enggak kau sanggak Ya Jangan terus saya bongkari Nanti semua ajaranmu Sampai Sesak pula kau nanti nafas Mati pula kau disitu Gara-gara kau kaget Nah iya Yesus aja Kamu anggap goblok Karena mentuhankan Allah Jadi wajar Aku dibilang goblok Sama kamu itu Tidak masalah Ong Yesus aja Kamu bilang goblok Nah sekarang Aku mewakili Yesus Kamu mewakili penyesat Paulus Berani enggak Si Pokoknya apa Kamu harus VN terus ya Saya butuh VN kamu itu ya Intinya kamu udah akan berani Debat dengan saya ini Kalau pakai dalil ya Lanjut Ketak ketik Ketak ketik VN dong Wah saya butuh VN Malah ketak ketik Injili mereka semua Pak Ustadz Tata Biar mereka Kelihatan Dongonya Dia hanya sekedar Kopi paste Kopi paste Ajak dia debat VN Kalau mereka mau Nah Tujuh sudah gak mau itu Sekarang Haleluya yang sok-sokan Mau nantang Ustadz Tata Monggo Ustadz Saya nyima aja Gak ada yang berani mereka itu Padahal niat saya itu baik Mau tak Injilin Supaya mereka mengenal Ajaran Yesus Tapi mereka kesurban ini Biarin aja Tak buat mainan sama aku Kenapa kamu udah kemetaran Hah Gak sanggup kamu menyangga Pernyataan saya itu Karena pernyataan saya itu Adalah benar kan Aduh Umat batu Umat batu Hanya menang-menang Muka tembok doang Kelihatan itu Benar Ya Ajaran kemarin sore Klaimnya Naujubillah Ibn Salih Ya kan Semua Gak malu Apa ajaran kemarin sore ini Aduh Kasian Inilah kibat kebanyakan Minum pipi sontai itu Doktrin Arab Saya tantang semua Umat batu yang ada disini Ya Kelihatan sanggah Pernyataan saya Jika mampu Kelihatan sanggah Hebat Kira-kira Siapa yang berani Lawan saya ini Coba-coba carikan pendeta saya itu Menimal 10 lah Langsung debat Pake dalil Ada gak Kalau disini Dah mungkin ada itu Kalau ada saya Pasti lari semua itu Aduh Kalau cuma Jemaah aming Gue nyetak tahu apa-apa Kayak gini Mainan Yang penting VN Ayo lanjut Itu sudah telat Kalau ngomong begitu Empat tahun yang lalu Saya sudah berkata Ya Kalau debat umat batu Sama saya Minimal 50 orang Sekali serang Lawan saya Ya Jadi ini Kami itu hanya nyontek saya Gitu loh Makanya umat-umat batu ini Kan penyontek Ya kan Bahkan Ketawa saya Cara komen saya Sudah dimulai Dijiplak-jiplak umat batu Ya Seperti kau ini Oh 50 orang Oke saya sendiri Sekarang langsung pakai dalil Ayo Temanya Ya Kamu mewakili penyesat Paulus Saya mewakili Yesus Pakai dalil Kalau menurut penyesat Paulus Yesus itu Tuhan Mana ayatnya Ayo Berani apa enggak Ngapain cuma bacot doang Kalau saya langsung Ayo Kita mulai Gimana Dari tadi bacot malulu Ayo langsung dimulai Nih Wakil Yesus ini Kamu Wakil penyesat Paulus Ayo Cari minimal 10 orang Untuk menemanin kamu Dan usahakan Yang 10 itu Pendeta semua Ya Langsung dimulai Detik ini juga Ayo Betul ustad Ya Seperti itulah Mereka itu Banyak Cocot logi aja Ketaket begitu aja Dapet dari mana Itu Enggak tahu Sudah Asal aja Comot Asal aja Comot Langsung di share Asal comot Asal comot Langsung di share Semangat Ustad Tretan Injili mereka Injili mereka Biar gak Dungu Maksud kamu Saya mewakili Tuhannya Yesus gitu Ya gak bisa Tuhan itu Tidak bisa dilihat Tidak bisa didengar Kata Yesus Nah Kalau saya mewakili Yesus Wajar Karena Ajaran Yesus Saya yang paham Kristen Gak ada yang paham Pertanyaannya Ada yang berani Gak lawan saya Injing babi Kau udah mulai Nantang lagi kau Nantang kau main Alu ujat Hmm Dasar anak radikal Kau buka kau aja Sampai hitam Jad kau Gara-gara kau Jedotin ke lantai Dasar Calon-calon teroris Lu Bacingan Kalau kamu masih Kesurupan kayak gitu Kapan mulai Debatnya ini Kapan saya mengeluarkan Dalil-dalil Ajaran Yesus ini Yang ada di otak saya VN-VN kamu Itu sudah saya simpan Itu ya Ayo langsung Dalil aja Masa Ditantang depan Cuma kesurupan Nah kamu itu Mau menghujat Mau ya peterserah Yang penting kamu VN Wong saya butuh VN kok Kamu itu gimana Dari kemarin-kemarin ini Saya tantang Itu langsung pakai Dalil Tak mau Kenapa kau Mendadak jijit Dengan dalilmu Hah Kenapa Ada apa Dengan umat-umat batu ini Ada apa Hah Pernyataan Yeswiti Kalian sangkal Kalian lihat Dalil kalian sendiri Kalian kemasukan setan Hah Kalian kejang-kejang Ada apa dengan kalian Makanya kalian saya katakan Bukan hanya tolol Tapi sudah gila Saya gak mau menghujat Tapi kalau ada yang menghujat Ya saya hujat juga Kalau dia baik Ya saya baik juga Begitu Karena trik-trik umat batu Kan saya sangat paham Betul Kalau hujatannya saya biarin Mereka akan merasa Di atas langit gitu Sesuai dalil Kan ada itu dalilnya Takut-takutilah mereka Ada itu dalilnya Makanya saya bilang Semua trik perilaku Tabiat umat batu itu Sudah saya kantongi Bukan hanya untuk Debat saya siap Trik Sipat tabiat mereka Sudah saya pahami Gitu loh Makanya mereka Kejang-kejang sama saya Makanya nanti Jurus satu-satunya Ya main kick Oke sekarang kita Sudah usah menghujat Langsung pakai dalil Berani gak Ayo silahkan cari Teman pendeta Sepuluh orang Lawan saya Berani gak Hei goblok to lor Kau sepuluh Saya udah bilang Minimal lima puluh Kau bawa Bila puluh Ustaz somat Yahya waluni Jakarta naik Kau bawa kemari Ya Saya ladinin debat disini Kami itu hanya recehan Pesorak toa Orang itu Soalan aja Gak berani kau sanggah Dari room sebelah juga Kau gak berani Kadang-kadang ketakutan Kalian kick saya Malu dikit lah Ya Kalau memang sudah nyali Gak ada Udah memang Otak-otak jongkok Aku ini aja gitu Jangan paksain Ngelawan Abang Haleluya Nanti pingsan kalian disitu Ayo sekarang Saya coba ya Saya coba berbaik hati Sama Oman Wat Batu Yang ada disini Coba Kilihan sanggah Itu pernyataan saya Saya membuat pernyataan disitu Komen saya Bahwa SWT adalah Ada wujudnya Dan SWT setara dengan Muhammad Ayo kalian sanggah itu Ayo saya tunggu Kalau kalian ada nyali Kalau kalian ada akil Ya Kalau ada otak Silahkan Iya Cocok juga Iya memang pantas dia Dia ilmunya itu Paulus Bukan Yesus Gitu Terima kasih Hanya halusinasi Hanya halusinasi aja Mereka itu Seperti itu Kemana-mana Cari hujatan untuk Islam Cari apa masalah untuk Islam Tapi tidak ada yang Dalil Tidak ada yang Mereka ambil di ayat Meskipun mereka ambil di ayat Tapi dia Aneh kalau menafsirkannya Gitu loh So Asal Ambil ayat Dishare Terus ditafsir-tafsir sendiri Dijab-jawab sendiri Ya itu mereka Bodoh Gitu loh Seperti itu Astagfirullahaladzim Oke 50 Ayo sekarang langsung Pakai dalil ya Kapan mulainya ini Dari tadi Cuma omong doang Ayo mulai Yesus Vesus Penyesat Paulus Ayo Kata Paulus Yesus Tuhan Ayo mana dalilnya Kata Yesus Tuhan yang benar Allah Ini dalilnya ada di otak saya semua Ayo Mau dimulai apa gimana nih Oke Dimana dalilnya Allah setara dengan Nabi Muhammad Itu yang mana ayatnya Ayo silahkan Aduh Ini mainanku Orang kayak gini Ini kan silopot Silopot ini aja udah murtad Ini saya buat Ya biar kalian tau Umat-umat batu disini Silopot itu udah murtad Itu sama si Sukron itu udah murtad Bukti VN-nya pun masih saya pegang Itu Ya Makanya silopot ini udah habis otak Dia itu Padahal dia kemarin tuh Ngaku-ngaku Habib Itu Ya Sampai ada murid dia Sosok mau ngancam saya Ya kan Saya akan siap mati demi Habib Kata Hah Eh datang si Habib Saya interrogan si Habib Bentar kau Habib Siapa yang bilang Itu Muridmu Paya mana Habib Terserah dia aja lah Loh kamu tuh kapan debatnya dengan saya Dari mulai-mulai ini Saya nunggu ini Buang enak kok judulnya Penyesat Paulus lawan Yesus Saya mewakili ajaran Yesus Nah kamu Heli Kamu mewakili penyesat Paulus Gimana Berani Kamu gak usah banyak omong Ya Di room sebelah aja Itu soalan Membuat kalian Kejang-kejang Kalian kick saya Terus kau kemarin Memang menutupi Kemaluan kau Biar kau gak malu Padahal kau bukan punya kemaluan lagi kau Ya Itu soalan dari tadi juga Kau elak-elak terus Gaya kepala kau Sorban putih bro Jangan banyak omong Itu ayo dimulai Yesus lawan penyesat Paulus Kapan dimulainya ini Saya sudah siap itu Dengan dalil-dalil yang ada di otak saya ini Dari Yesus ini Nah kalau jangan banyak omong Ayo kita mulai Gimana Berani Sekarang gini Tuhannya Yesus Tidak berwujud Goib Tidak bisa dilihat Tidak bisa didengar Sama seperti Tuhanku Karena Tuhannya kami sama Nah sekarang pertanyaan kamu apa Tuhannya saya itu kelihatan Tak-tak seperti dewa-dewa menjelma gitu Kayak wucing Ya Lahir di domba Di kandangnya Di kandang babi Terus jadi siluman babi Yaitu Apa Cupat kaya gitu Inkarnasi kaya gitu Tuhan kamu Haleluya Kan ustad-tata juga bertanya itu Dimana ayatnya Itu loh Ya Itu udah dibalas sama ustad-tata Gak usah yang lainnya Ya Ayo-ayo fokus sama ustad-tata Gak usah lainnya Kalau berani Ya Kelihatan kok Kalau orang bingung Itu kelihatan Sama Orang bingung Ngeles kemana-mana Gak bisa jawab Itu pertanyaannya udah Ada sama ustad-tata Ya Udah dijawab aja Gak usah Gak usah fokus selainnya Fokus sama ustad-tata Itu VN sama Untuk pertanyaanmu VNnya ada Monggo dibalas Monggo Monggo Dibalas Polos Ya Jangan-jangan Menghujat Jangan menghujat Ya Depat santun aja Sama ustad-tata Ya Kamu itu ajaran pagan Kamu tau gak Ajaran inkarnasi Menjelma gitu Coba Tau film Senggongkong gak Di kayangan itu Ada namanya Patkay Karena dia dihukum Lalu dia inkarnasi Lahir ke dunia Karena jatuhnya Di kandang babi Jadi siluman babi Nah itulah inkarnasi Namanya Gitu ya Atau menjelma Gitu Itu ajaran Ajarannya kamu kayak gitu Terlalu banyak nonton Film-film kayak gitu Kamu itu Sehingga kamu Mentuhankan manusia Gitu Kau ini pitna terus Kau Kau kira aku murtad Dulu kau Kau pitna aku Murtad juga Ya Ya udah bisa Masa Allahnya Yesus Saya mewakili Allahnya Yesus Ya atau Allah Ya gak bisa lah Itu Tuhan Kalau saya mewakili Yesus Wajar Yesus punya ajaran Ajaran itu Saya kuasai Lalu ada penyesat Paulus Ingin merusak Ajaran Yesus Berhadapan dengan saya Gitu Biarin saja Anubang Biarin aja Mau kesurupan Mau kayak apa Yang penting Kita simpan VN-VN Nanti saya Nanti saya akan Anggapin dia Dengan dalil Biar kegebelokan Orang Kristen itu Orang-orang tahu Bahwa tahta Lebih paham Kitabnya mereka Sedangkan Kristen Cuma beraninya Kesurupan Ini ngapain Disuruh fokus Sama ustadz Atta Ngurusin orang lain Alasan aja Itu udah dijawab Katanya Mendebat Intelektual kamu Pintar Cerdas Mana buktinya Ini banyak yang Menyaksikan ini Disini Tunjukkan Tunjukkan Oi bro Oi Tunjukkan Itu Ditantang sama Ustadz Atta itu Tunjukkan Kemana-mana Kau ini Oke ustadz Ya saya nyimak Nyimak Lanjutkan Orang Kristen itu Lawan tahta Ada berani Tentang kitabnya Tentang ajaran Yesus Karena mereka sadar Bahwa saya lebih paham Daripada mereka Terima kasih telah Terima kasih telah menonton